Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia KRPR Kediah Pitaloka hari ini memimpin aksi MyDay dalam rangka memperingati Hari Buruh. Rike mengatakan pihaknya akan menyampaikan lima tuntutan yang disebut panca maklumat rakyat pekerja. Salah satunya menuntut agar pekerja honorer diganti menjadi pegawai negeri sipil PNS. Aksi ini, lanjutnya, melibatkan sekitar 50 ribu buruh dari berbagai profesi yang tidak memiliki status tetap atau honorer. Ini adalah perwakilan pekerja pelayan publik di seluruh Indonesia yang tidak berstatus tetap. Ujarnya, Senin 1 Mei 2018. Peserta aksi tersebut, jelas Rike, terdiri dari Federasi Pekerja POS dan Logistik FPPLE, Kometi Lusantara Aparatur Sipil Negara KN ASN, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia OPSC, Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia FPPE, dan Federasi Serikat Buruh Indonesia FSBE. Adapun lima tuntutan lengkap KRPE adalah, Satu, mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang berbasis pada riset nasional, dengan berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Kami mendesak Bapak Presiden untuk segera membentuk badan riset nasional, agar Indonesia memiliki blueprint pembangunan industri yang menyeluruh. Dengan menempatkan rakyat Indonesia sebagai subyek di hulu, tengah, dan hilir pembangunan industri nasional. Satu, mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang berbasis pada riset nasional, dengan berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Kami mendesak Bapak Presiden untuk segera membentuk badan riset nasional, agar Indonesia memiliki blueprint pembangunan industri yang menyeluruh. Dengan menempatkan rakyat Indonesia sebagai subyek di hulu, tengah, dan hilir pembangunan industri nasional. Dua, mewujudkan dengan sungguh-sungguh terilayak rakyat pekerja, yaitu kerja layak, upah layak, dan hidup layak bagi seluruh rakyat pekerja Indonesia. Tiga, mewujudkan terpenuhinya lima jaminan sosial, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh rakyat pekerja Indonesia. Empat, memberikan keadilan bagi seluruh pekerja pelayan publik di pemerintahan yang berstatus sukar lawan, tenaga harian lepas, honorat, kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap non-PNS yang bekerja di seluruh bidang untuk menjadi pegawai tetap negara. Lima, menyelamatkan aset negara, dan mengembalikan tata kelola BOMN sesuai perintah konstitusi, Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kepentingan bangsa, dan negara Indonesia.